Nah sekarang kita udah tau berapa waktu tempuh yang diperlukan dari sumenep ke jember 1 jam Terus kita juga udah tau kita mau pake ketingan berapa, pake kecepatan berapa Terus nanti kita dapet komponen anginnya berapa notch Dan kita nanti mau lewat mana aja kita udah tau Sekarang yang terakhir kita hitung dulu bahan bakar yang diperlukan untuk terbang dari sumenep ke jember Sekarang temen-temen perhatiin ke kolom yang di kanan Gue zoom ya biar jelas ya Oke disini pertama ada weight system Terus ada pond sama ada liter Nah jadi ini adalah satuan bahan bakar yang digunakan Kalau gue sih lebih prefer pakenya ngitungnya liter Nah karena gue pake liter jadi yang pond gue coret Nah dengan demikian nanti yang akan ditulis di fuel calculation itu satunya dalam bentuk liter Oke sekarang baru kita masuk ke fuel calculationnya Kita liat dulu di kolom stage ada trip Nah disebelahnya itu pertama kita isi dulu di kolom endurancenya Jadi trip itu kan kalau diartikan secara harfiah artinya perjalanan Itu maksudnya adalah perjalanan dari sumenep ke jember Nah kita isi di kolom endurance dari hasil total elapsed time yang tadi kita udah hitung Yang satu jam tadi Kan total waktu tempuh dari sumenep ke jember kan satu jam Berarti kita tulis di kolom endurance di bagian trip itu satu jam Nah yang bagian require kita abaikan dulu aja ya Oke setelah trip di bawahnya ada 5% RR Ini RR maksudnya apa sih? RR itu singkatan dari root reserve Jadi gampangnya penjelasannya itu panjang perjalanan Kalau misalnya tiba-tiba ada awan yang nutupin rute Berarti otomatis kita harus menghindar dong Seperti yang ditunjukkan di gambar ini nih Nah menghindar ini kan membutuhkan bahan bakar yang lebih Nah yaudah berarti 5% ini Maksudnya 5% dari tripnya Berarti 1 jam kan 60 menit Berarti 60 x 5% aja Dapet hasilnya 3 menit kan Tulis 3 menit di bagian 5% root reserve di kolom endurance Nah lalu di bawahnya ada hold Ini maksudnya adalah holding Nah kalau misalnya penerbangan secara visual Di aturannya Holding fuel itu paling gak dikasih 30 menit Makanya tulis endurance Yaitu 30 menit untuk penerbangan visual Lalu ke baris berikutnya yaitu alternate Alternate ini misalnya Gue mau landing di jember tapi tiba-tiba gak bisa Karena suatu dan lain hal Misalnya di jember cuacanya jelek Atau misalnya tiba-tiba ada gempa terus runwaynya rusak Gak bisa mendarat di jember kan Makanya harus nyiapin alternate Dan gue udah nyiapin alternate ke Banyuwangi Banyuwangi itu kode IQ-nya Whiskey Alpha Delta Yankee W-A-D-Y Dan gue udah ngitung ke Banyuwangi itu Membutuhkan waktu 30 menit Makanya gue tulis endurance-nya 30 menit di baris alternate Kemudian di baris take-off itu adalah Total dari trip, 5% route reserve, holding, dan alternate Berarti kita punya fuel untuk take-off itu harus cukup untuk 2 jam 3 menit Nah di bawahnya lagi ada yang namanya taxi fuel Jadi maksudnya taxi itu segala bentuk pergerakan pesawat selama ada di darat Jadi kan pesawat itu kan kalau misalnya mau lepas landas kan Pasti dari appernya atau tempat parkir Jalan ke runwaynya ya pasti membutuhkan fuel dong Seperti yang ditunjukkan di gambar ini nih Nah kalau misalnya di sekolah gue Karena trafficnya gak terlalu rame Jadi untuk taxi ini membutuhkan kira-kira waktu 10 menit Makanya ditulis endurance-nya 10 menit di situ Nah setelah itu di baris required block adalah penjumlahan dari take-off fuel dan taxi fuel Berarti required blocknya 2 jam 13 menit Nah untuk yang bagian extra Extra itu merupakan extra fuel Kalau misalnya pilotnya minta gitu Eh gue mau dong tambahin fuelnya Tapi kalau misalnya pilotnya gak minta Yaudah berarti fuel calculation berakhir sampai dengan required block saja Nah setelah ini kita masuk ke kolom required Required ini nanti isinya dalam bentuk liter Yang satuan yang tadi kita udah bahas di awal Nah kalau di sekolah gue Untuk pesawat tipe Cessna 172 Papa ini Dalam 1 jam itu memerlukan 35 liter Jadi 1 jam itu fuel consumptionnya 35 liter Sebenarnya gak 35 liter pas sih Tapi itu hanya hitungan kotor aja Hanya safety margin aja Kalau mau dihitung lebih presisnya lagi Harus dari buku manual pesawatnya Cuman biasanya di generalisir aja secara aman Oke 1 jam itu biasa makan 35 liter pesawatnya Nah ini karena kebetulan endurance-nya 1 jam pas Berarti kan tadi gue bilang 1 jam itu makan 30 meter Jadi di required kita tulis 35 Nah untuk yang 5% root research kan 3 menit tuh Nah 3 menit ini berapa liter kira-kira Kalau misalnya endurance-nya udah ketemu Rumusnya endurance-nya dijadikan dulu ke menit Berarti dibagi 60 dikali fuel consumption per jamnya berapa Berarti 3 per 60 dikali 35 liter tadi Dapetlah hasilnya 1,75 liter Oke hitung aja terus kayak gitu Sampai bawah Dan setelah dihitung-hitung Akhirnya required fuelnya itu membutuhkan sebanyak 77,55 liter Apakah benar segitu? Coba kita cocokin Dengan rumus yang tadi Kan di bagian required block Endurance-nya 2 jam 13 menit Berarti 133 menit dibagi 60 dikali 35 Bener gak hasilnya 77,55 liter? Pas kan? Yaudah berarti hitungannya bener Oke berarti udah semua nih Udah tau mau lewat mana besok Udah tau ketinggian berapa Kecepatan berapa Dapet anginnya dari mana Terus waktu tempuhnya Fuel yang diperlukan juga udah tau Berarti udah ready besok untuk terbang ke Jember Nah jadi temen-temen Ini nih hanyalah planning Jadi pekerjaan gue ini baru selesai 30% doang 70%-nya atau sisanya itu nanti pada saat terbang besok Ngerjain seribet ini baru 30% ya Aduh capek ya Oke temen-temen Jadi itulah caranya pilot itu mengerjakan flight planning Oke jadi itu aja video gue kali ini Kalau misalnya bermanfaat dan informatif buat kalian Jangan lupa di-share ke temen-temen kalian ya Dan kalau misalnya mau ngasih kritik Masukkan Atau saran Atau mungkin koreksi buat gue Kalau misalnya gue ada salah Juga salah nih harusnya kayak gini nih Boleh banget silahkan langsung aja di komen ya Karena kan gue masih siswa Jadi salah wajar dong Dan mohon maaf Kalau misalnya ada kata-kata yang Kurang bisa dipahamin Oh iya ini kan masih part 1 Buat kalian yang nungguin part 2-nya Jangan lupa subscribe Dan klik tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video dari gue Oke itu aja Sampai jumpa lagi